Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Kerajaan Media Youtube Channel Seperti biasa bareng saya, Bagas Wegani Dan saya, Ajos, Koordinator Tongtong Prek sekota Pekalongan Luar biasa, saya ngobrol bareng koordinator Tongtong Prek sekota Pekalongan Ya jadi buat temen-temen yang di rumah, kalau mau sahur jangan khawatir Nanti anak buah saya, libat semua Pokoknya dari pelosok sampai kota, Tongtong Prek semua ya? Keprok semua pakai Tongtong Prek, biar kalian bangun Oke siap Buat kalian yang di rumah yang nonton, ini puasanya gimana, lancar gak selama seminggu ini ya? Semoga lancar buat temen-temen Lancar ya, harus lancar dong Harus lancar Puasa atau itu bukan hal yang susah? Iya sebenernya Enggak, enggak susah sebenernya Karena memang puasa itu satu kewajiban buat kita Ini kan buat tiket ke surga sana Hal ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas tips buat berpuasa biar gak golong-golong Biar lancar, biar maksimal Joss lah ya? Iya joss Langsung aja, yang pertama apa nih? Yang pertama buat temen-temen jangan kemana-mana Stay di rumah Karena ingat kesehatan juga Kita kan diimbau buat dirumah aja dari pemerintah Tidak hidup Dan juga cuaca kan sedang gak karuan kayak hati kamu Gak karuan kayak muka kamu Iya, berantakan pokoknya ya Jadi jaga kesehatan, tetap stay di rumah Tetap stay di rumah Selain itu juga biar hemat tenaga juga ya? Iya, hemat tenaga Jadi gak ada alasan, wah sampai Karena kita bekerja keluar rumah Jadi puasanya sampai jam 2 siang aja Jangan, jangan Jangan, jangan Itu bukan puasa ya? Iya bukan puasa, gak niat Niat aja buat puas tau ya? Iya Nanti visi-misi kami sebagai tong-tong prek Gagal Percuma dong Percuma Kita harus tetap maksimal buat berpuasa Oke Terus yang kedua tuh Makan secukupnya sesuai porsi Jadi buat kalian yang puasa Kalau buka tuh jangan bahas dendam gitu loh Iya Jangan makan brutal Wah, ayam satu gluntung dimakan Dimakan Es satu baskom dimakan Jatahnya bapak ibu dimakan Dimakan Jatah fakir miskin dimakan Wah, dosa kamu kawan Dosa, dosa Jatah fakir miskin dimakan Iya Eh, kita sensor aja Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan, jangan Nanti editor tolong disensor ya Nanti editor tolong Oh iya editornya saya Itu ingat Kalau jatah fakir miskin Jangan dimakan Jangan Absolutely haram Oh apa itu artinya Absolut haram Haram yang absolut Haram banget menurutnya Iya, gak bisa diganggu-gugat Pokoknya haram gitu Itu haram Kalian di rumah jangan Berber lah ya Kalau setelah berbuka puasa itu Nanti jangan, jangan Jadikan alasan Terlalu kenyang Akhirnya gak terawet Nah itu Biasa saya Oh kamu juga ya Karena memang Beberapa anak buah juga kayak gitu Sering saya marah-marahin juga Terakhir saya Gantung dia Di Pendungan tong tong brek Sadis ya Iya Karena setelah jadi tong tong brek Kita juga jadi tukang bukul Kalian kalau gak berpuasa Bukul Awas kalian ya Itu juga jaga asuman nutrisi ya Iya Jangan makan es barengan Makan es terus Es terus Batuk Jadi PDP kali ya PDP nanti Hati-hati Hati-hati Kalau kalian batuk Wah heng Bersin Batuk bersin itu disini PDP Berbahaya kalian Oke ya Abus Nomor tiga selanjutnya Berolahraga Tetep Walaupun puasa tetep olahraga ya Iya jangan malas Sekali lagi saya tekankan Jangan malas buat kalian Yang minimal Olahraga jari Buat main PUBG Di rumah PUBG Kalau kalian mabar Atau gak Kita push up Jangan santai Jangan santai Kalau enggak Olahraga yang bisa dilakuin di rumah Iya Di rumah Hari kecil Hari kayak push up Fitnes-fitnes yang Angkat meja Angkat galon Itu kan bisa bermanfaat buat dirumah juga Iya Enggak Udah 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 Kita lanjut yang ke Berapa tadi Empat Kalau yang keempat itu Beribadah semaksimal mungkin Jadi ingat Ini itu ibadah Ini kewajiban Kewajiban Jadi jangan kita menganggap ini sebagai beban Iya Masa bulan Ramadan cuma berpuasa Nahan haus dan lapar kan Oh gak itu Kalau bulan puasa itu kan Gak cuma itu Kita harus menahan angry bird Angry bird Selain menahan angry Kita juga buat cowok harus menahan bird Iya Ini jadi Persoalan bersama sebenarnya Terutama yang cowok ya Iya jaga mata Jaga mata Tolong yang cowok-cowok itu jaga mata Makanya jangan Banyak keluar Apalagi tempat rame Ngelihat siluet Tahulah siluet apa Iya siluet Tapi kita jangan cuma Menyebutkan cowok Buat yang cewek juga Jangan mancing-mancing kalian Hehehe Jangan mancing-mancing Sekiranya kalian punya Objek yang bikin kuasa kita berkurang pahalanya Tolong itu di cover dulu Sementara sebulan aja Itu di kemas dengan sebaik mungkin Biar gak keluar pada akhirnya Keluar apanya? Itu yang objek-objek yang sering Membatalkan kuasa harus di kemas dengan baik Jadi Jadi ditutup ya? Iya Jangan menyalahkan cowok terus Oh iya Berarti cowok gak salah maya salah ya? Iya Ngaku Kalian jangan Jangan kolot Kamu itu jangan kolot Kalau misalkan ada objek yang keluar kuasa kita batal Kita berdua masuk neraka Bukan cuma cowok ya? Iya Cuman itu mah Jadi itu tetap kerjasama Yang cowok jaga mata Yang cewek jaga yang dilihat mata Iya Biar gak dikira celalatan Lanjut aja Lanjut aja Lanjut dong Jadi itu tipsnya 5 tips Yang 5 itu jaga pandangan Itu tips kelima Jadi Itu 5 tips dari kita Buat kalian yang biar kuasanya makin lancar Makin fokus Tetap stay fokus Ini itu ibadah Apalagi sama ini itu Kita harus tetap berdoa coy Iya berdoa Biar wabah covid-19 ini cepat selesai Cepat rampung Biar Yang tahun ini kan juga Banyak yang gagal mudik Tidak bisa mudik Terpaksa tidak bisa mudik Itu sakitnya luar biasa Itu sakit hatinya Gak ketemu keluarga besar Di momen Idul Fitri Belum lagi di posan dia Gak bisa bekerja Jadi harus survive Gak ada pendapatan Tapi pengeluaran terus jalan Terus jalan Itu Ditambah gak bisa ketemu keluarga Merintih-rintih Itu merintih Jadi sakitnya Wih Gimana-mana gak cuma disini Iya ke kepala pundak lutut kaki Kepala pundak lu Lagi Iya Nanti kita sensor Biar gak menyinggung ke perpulitikan Oke siap Jadi itu aja tips dari kita Iya itu aja Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu Nyalain loncengnya Share ke semua sejarah media kalian Dah Terus komen Like video ini Terus jangan lupa pantengin channel kita terus Sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah Asin Hai Terima kasih.